hai oke Halo tempe welcome back to my channel kembali dengan saya dan hari ini akan saya bahas lagi soal perkembangan channel YouTube saya tempe channel untuk kita ulit bersama ya ini setelah handis monetisasi kemarin kan sudah monetisasi lagi ya channel saya dan saya baru ingat setelah tiga hari setelah tiga hari apa diterima pengajuan ulangnya sebarunya ternyata ada yang masih belum saya setting dan ini bener-bener fatal menurut saya ya karena ya kita tahu sendirilah YouTube itu kan kita dalam rangka cari uang di sana ya Oke jadi langsung aja kemana yang kelupaan belum setting Oke coba langsung aja kita cek apa yang kurang kita masuk ke YouTube Oke jadi kita pakai studio beta ini yang baru ya yang klasik udah bener-bener nggak ada ya dari YouTube sendiri memang udah dihilangin bener atau kenapa YouTube studio beta itu sangat-sangat lemot Nah oke akhirnya sinyal saya 4G plus juga langsung aja kita lah ke menu utama ke creator studio Oke kira-kira apa yang kemarin belum saya setting langsung kita masuk ke daftar video Oke sebentar masih loading juga nah ini sebenarnya dolarnya udah aktif semua memang ya terus apa yang yang salah apa yang kurang yang kurang adalah setelan monetisasi di video dengan durasi di atas 10 menit ini belum saya setting banyak iklan jadi tentu saja mempengaruhi dollar yang saya dapet tiap bulan ya ini pentingnya saya baru inget loh setiap bulan kok saya biasanya dapet segini kok baru dapet segini ya Nah itu dia meskipun kemarin video sempet saya hapus tapi harusnya ada perkembangan juga ya ternyata saya cek olah lah ternyata di setiap video yang berdurasi di atas 10 menit itu iklannya masih belum saya tambahin ya kalian tahu sendirikan iklan di atas video di atas 10 menit kan bisa kita tambahin iklan sebanyak mungkin nah disini nah ternyata banyak yang melupakan soal ini ya setelah disetujui monetisasi setelah diaktifin semua kemudian udah ditinggal mereka lupa bahwa ada settingan yang penting lagi untuk memperkaya diri yaitu menyeting iklan atau menambahkan iklan di video dengan durasi di atas 10 menit ya dan ini kemarin saya lupa ya oke sekarang tinggal saya aktifkan kembali ini kita cek durasinya 726 jadi pokoknya kita cari video di atas 10 menit ini ya kita contohkan jadi untuk kasus yang terjadi ketika peninjauan yang kedua kali setelah sempat monetisasi dan sempat kita setting iklannya secara manual itu kalau sudah disetujui monetisasi nya kembali itu enggak akan berubah ya tapi kalau udah asesi yang kedua kalinya yang perlu disetting adalah yang setelah kena dismonetisasi ya jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin sebelum dismon udah settingannya udah kalian atur terus setelah disetujui itu enggak akan berubah akan sama settingannya ya jadi saya enggak perlu menyetting lagi semua video saya yang berdurasi di atas 10 menit karena sebelumnya sudah pernah saya setting secara manual ya sebelum dismon ya jadi setelah setelah monetisasi lagi saya tinggal menyetting ulang yang terkena dampak apa yang termasuk konten baru yang termasuk video baru setelah dismonetisasi kayak contohnya yang tadi ya Nah seperti itu sobat mp jadi sekali lagi terima kasih buat support kalian yang sudah dukung channel saya yang masih setia melihat perkembangan channel saya seperti apa ya ya di semoga channel kalian nggak ngalamin seperti yang salah amin yaitu dismonetisasi cukup saya aja biar kalian apa namanya lebih berhati-hati lagi bikin video bikin konten ya memang YouTube nggak selamanya bisa bener ya kadang-kadang juga mereka ngomong sendiri kalau pernah salah tapi mau gimana lagi enggak apa-apa lah saya juga menyadar dalam artian kemarin memang video saya yang saya hapus memang bener-bener hanya tanpa narasi dengan tema yang hampir kebanyakan orang pakai jadi saya hapus ajalah saya pengen bener-bener bikin konten yang anggap aja lah real begitu aja eh yang belum subscribe kurang subscribe dulu ya biar kita bagi-bagi info terus dari tempe channel see you next time bye bye